Terima kasih Bolangpedia Bolangers, tahu enggak tumbuhan apa yang pertumbuhannya paling cepat di bumi? Nyarah, nyarah Jawabannya bambu Beberapa tumbuhan bambu ada yang bisa tumbuh sepanjang 1 inci atau 2,5 cm hanya dalam waktu 40 menit saja Cepat sekali ya Bambu bisa tumbuh dengan sangat cepat karena bambu memiliki sistem rimpang Yaitu sifat tumbuhan yang bisa mempertahankan kemampuan untuk menumbuhkan tunas baru tumbuh ke atas Ada banyak lagi manfaat si pohon bambu ini lho Yuk disimak Sepeda dari bambu Selain sifatnya yang elastis, percaya enggak kalau bambu lebih kuat dari baja? Ini disebabkan oleh kekuatan tarik-menarik bambu yang lebih besar daripada baja Bahkan karena kekuatannya ini, bambu sering dijadikan sebagai penyangga podasi rumah yang sedang dibangun Gak cuma itu, bambu bisa dijadikan rangka sepeda juga lho Di Pindrang, Sulawesi Selatan ada sepeda sederhana yang terbuat dari bambu Bolangers pasti juga bisa deh membuatnya di rumah Buat as roda dengan kayu Untuk penahannya dibuat dari batang bambu yang kokoh As roda memiliki fungsi yang sangat penting lho Contohnya pada kendaraan bermotor As roda adalah pusat atau sungguh gerak roda yang menahan berat badan pengendaranya Lubangi batang bambu untuk menyambungkan dengan batang setir Setelah itu, rangkai semua jadi satu Gimana? Bolangers mau mencoba membuatnya di rumah? Bambu apus untuk perabot dapur Bambu punya banyak jenis Salah satunya bambu apus atau biasa disebut bambu tali Bambu apus punya sifat kuat, kokoh, gak gampang patah, tapi elastis Makanya bambu ini cocok banget untuk perabot dapur Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah Bambu apus digunakan untuk membuat ceting atau tempat nasi Biasanya yang dipakai hanya kulit bambunya saja untuk dianyam Biarpun elastis, tapi kulit bambu juga tajam lho Bolangers Makanya tangan harus dilapisi dengan kain Ceting atau tempat nasi ini masih banyak dipakai di desa-desa Ada kelebihannya nih menyimpan nasi di dalam ceting Nasi jadi gak cepat basi Karena uap nasi masih bisa keluar dari selasela kulit bambu Keren kan? Teripik dari bambu yang priu Nah Bolangers, sifat bambu gak cuma kuat untuk dijadikan perabot rumah Bambu ternyata enak dimakan juga lho Di Purwore Jawa Tengah, bambu bisa dimakan Eits, tapi bukan sembarang bambu ya Bambu yang bisa dimakan yang masih muda alias rebung Rebung atau bambu muda banyak tumbuh ketika musim penghujan Karena tanah di sekitar pohon bambu lembab Kali ini yang diambil dari jenis bambu ampel Nah hati-hati juga ya Bolangers Saat mengambil rebung banyak bambu halus yang menempel Ini bisa bikin gatal lho Sebelum diolah, rebung harus dicuci bersih Supaya gak ada bambu yang masih menempel Mencuci bisa dilakukan berkali-kali lho Bolangers Ini bertujuan untuk menghilangkan bau pesing pada rebung Tips juga buat Bolangers yang ingin menghilangkan bau pesing Selain dengan mencucinya Bisa dengan cara merendamnya dengan garam Atau menambahkan kapursiri saat mencuci Nah setelah diiris tipis Beri bumbu yang banyak Bumbu seperti ketumbar ini Juga bisa menyemarkan bau pesing rebung ya Goreng dan keripik bambu yang renyah pun Siap dinikmati deh Gak cuma bambu yang semua bagian dari pohonnya bermanfaat ya Bolangers Tumbuhan yang satu ini semuanya bermanfaat untuk manusia Yap betul Pisang Nah beberapa diantaranya ini nih Dendeng dari jantung pisang Di padang parieman Sumatera Barat Jantung pisang bisa diolah jadi dendeng yang enak lho Pilih jantung pisang dari pisang kepo Karena rasanya yang gak pahit Jangan lupa cuci bersih untuk menghilangkan getahnya yang bikin sepat Iris halus Tumbuk Dan beri bumbu Jangan lupa tepung terigu Tapioca Dan telur untuk merekatkan adonan Setelah didinginkan Potong dan pipihkan adonan jantung pisang Hingga gepeng menyerupai dendeng Adonan gak perlu dijemur Dendengnya bisa langsung digoreng Selain lezat Kandungan zat besi dalam jantung pisang Juga bisa meningkatkan produksi sel darah dalam tubuh kita Makan dendeng pisang ini Juga solusi buat yang gak boleh terlalu banyak makan daging merah ya bolangers Jangan khawatir Rasanya benar-benar mirip dengan dendeng daging sumuhan Hmm Lama banah Tape pisang Kalau biasanya tape terbuat dari singkong Kali ini ada tape terbuat dari pisang Olahan unik ini ada di Jember Jawa Timur Bolangers Karena pisang ini mau dipakai sebagai bahan membuat tape Maka pisangnya dipanen yang masih mentah Cara membuat tape pisang gak jauh beda dengan tape singkong kok Cuci pisang dengan air mengalir Lalu kukus Setelah dingin Baru kupas kulitnya Proses ini yang menentukan tape pisang jadi atau tidak ya bolangers Tangan harus dipastikan benar-benar bersih Karena bahan yang terkena kotoran Akan membuat tape tidak jadi alias gagal Setelah diangkat dan didinginkan Lumuri semua bagian pisang kukus dengan campuran ragi dan gula Sama halnya dengan proses pencucian Pada proses peragian ini Tangan tidak boleh terkena kotoran Bahkan bau-bauan dari makanan lainnya Juga gak boleh nempel ya bolangers Kalau enggak Nanti tapenya jadi terasa asam Fermentasi pada tape pisang lebih singkat Dari pembuatan tape singkong Hanya membutuhkan waktu satu hari Satu malam saja Selain empuk Tape pisang juga terasa manis Rasa manis pada tape terjadi karena perubahan karbohidrat oleh mikroorganisme dalam ragi Dan memecahnya menjadi zat gula Bunggol pisang jadi bakso Bakso bonggol pisang Hmm Bolangers perasaran gak? Yang akan diolah menjadi bakso Bagian bonggol pisangnya aja Yaitu bagian paling bawah yang dekat dengan akar Supaya getah pada bonggol pisang hilang Tambahkan garam Tapi jangan kebanyakan loh Nanti malah jadi asin Bonggol pisangnya sudah diparut Lalu dikukus selama 30 menit Biar makin enak Tambahkan dengan daging ayam giling Perbandingannya Satu piring ayam giling Dan satu piring bonggol pisang Beri tepung sebagai perkat Dan juga bumbu Jadi deh bakso bonggol pisangnya Bonggol pisang mengandung banyak serat pati yang kaya akan karbohidrat Nah campuran bonggol juga bisa mengenyalkan baksonya Selain enak Bakso bonggol pisang juga menyehatkan Rendah kolesterol Endes ya pulangers Teman Ada yang tahu dengan teripang Selain diolah menjadi bahan baku obat-obatan di negara luar sana Kami juga punya cara sendiri mengolahnya menjadi ramuan obat nih Kami punya teripang yang sudah dikeringkan Harus dibakar dulu sampai benar-benar kering ya Proses selanjutnya tinggal ditumbuk deh Nah kalau sudah kering teripang akan mudah ditumbuk sampai jadi serbu Kalau teripang sudah benar-benar halus tinggal kita seduh dengan air panas Ayo Paman habiskan kopi teripangnya Air seduhan kopi teripang ini banyak manfaatnya loh Sangat ampuh untuk menjaga daya tahan tubuh Pantesan Paman rajin ke kebun setiap hari Ternyata ini rahsianya Teman Karena kami tinggal di pesisir Untuk mencari teripang gak sulit kok Nah Paling pas mencari teripang Saat air laut mulai surut Tuh Banyak yang sudah turun ke laut Teripang atau biasa disebut juga timun laut Jadi salah satu sumber pemasukan ekonomi untuk masyarakat desa di kepulauan Ponello Gorontalo Biasanya kami akan jual ke pengepul Di sini memang surganya teripang Terutama di perairan dangka dan berpasir Dari buku yang aku baca Ada lebih dari seribu jenis teripang yang hidup di dunia Tapi baru sekitar tiga puluhan jenis saja Yang bisa diperdagangkan Salah satunya teripang pasir yang ada di desaku ini Teripang hasil tangkapan kami Kebanyakan dijual dengan cara dikeringkan Pertama bersihkan dulu kotoran teripangnya Sama seperti mengeluarkan kotoran ikan Setelah itu keringkan dengan cara diasapi Proses pengasapan ini diakukan Supaya kadar air pada teripang berkurang Selain itu Pengasapan juga membuat teripang menjadi awet Saat proses pengasapan ini Pastikan jangan sampai ada api yang membakar teripangnya ya Ini supaya kualitas teripang tetap terjaga Selanjutnya tinggal jamur deh Kalau yang seperti ini sudah bisa dijual Harga per kilogramnya bisa mencapai 3 juta rupiah Tual juga ya Teripang kering dari kepulauan Ponello Dikirim sampai ke luar negeri loh Seperti Hongkong, Korea, dan negara Asia lainnya Wah keren ya Ternyata sudah go internasional Setelah selesai membantu orang tua Saatnya kita bersenang-senang Ayo sini teman-teman Main bareng aku Pulau Saronde masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ponello, Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Dari desa Ponello hanya perlu waktu 20 menit menggunakan perahu ketinting untuk sampai ke Pulau Saronde Pesan aku untuk siapapun yang datang ke sini tetap harus jaga baik-baik keindahannya ya Salah satu caranya Jangan membuang sampah sembarangan Supaya Pulau Saronde tetap menjadi tujuan wisata nasional dan internasional Jadi siapa Siapa yang mau ke Saronde? Ayo cepat Hei Kalian bukan sedang nonton film action ya Tapi memang sedang nonton acara balapan adu cepat ketinting Tiap tahun acara ini memang selalu ada di desa kami Biasanya diikuti oleh para pembalap ketinting dari berbagai wilayah lain Perlombaan ini akan dilakukan sebanyak 3 kali putaran Kegiatan ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang profesional Jadi tidak bisa sembarangan ikut naik perahu saat balapan Berbahaya Masih di Sulawesi nih teman Dari Gorontalo kita ke Enrekang, Sulawesi Selatan yuk Teman ada yang istimewa dari desaku Desa Mata Alo Kecamatan ala kebupaten Enrekang, Sulawesi Selatan Ini dia ke Pompang Ulat Ya Kepompong Ulat Sutra Sebelum 14 hari Kepompong harus segera dipanen Sebab pada hari ke-14 Ia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik Kepompong inilah cikal bakal yang akan diolah menjadi bendang sutra Misalkan buru halus dengan buru yang masih menempel di kepompong Oh iya tempat menempel kepompong ini namanya tabah Terbuat dari bambu supaya kepompongnya mudah menempel Tabah bisa ditumpuk sampai 50 tumpuk Oh iya satu kepompong ulat sutra ini bisa menghasilkan 300 sampai 900 meter benang Ini dia proses yang paling penting dalam pembuatan bendang sutra Iyep Perebusan Perebusan ini waktunya harus pas Tidak terlalu lama juga tidak terlalu sebentar Sebab kepompong yang direbus terlalu lama akan membuat benang mudah lepas Dan kepompong yang terlalu sebentar direbus menyebabkan benang menjadi tipis Setelah itu masukkan kepompong yang sudah direbus ke alat peminta Pisahkan dahulu kepompong satu persatu Supaya dapat dimasukkan ke jalur benangnya Alat peminta ini berfungsi memisahkan benang dengan rupa kepompong Sehingga menjadi benang yang halus Semakin banyak jumlah kepompong yang dipinta dalam satu jalur Semakin tebal benang yang dihasilkan Alat pintar dari kayu ini sudah dipakai turun-temurun sejak dulu lho Cara menggunakannya dengan dikayuh menggunakan pedal Karena dipakai secara manual Kita bisa mengatur kasar atau halus benang sutra yang dihasilkan Keren kan? Setelah kepompong dipintal hanya tertinggal pupa seperti ini Rasanya enak lho Bahkan orang-orang dari luar daerah banyak yang membelinya Kata bapak pupa ini dapat menjaga daya tahan tubuh Benang-benang ini berakhir di gulungan kayu yang bernama haspel Ayo lepas gulungan kayunya Setelah itu, pindahkan benang yang ada di gulungan kayu kecil ke mesin reling Alat tradisional ini memindahkan benang ke roda yang lebih besar Selain itu, guna alat ini juga membuat benang menjadi lebih lurus Benang ini masih basah dan dibiarkan mengering di mesin reling ini Kalau benangnya masih basah dibuka dari mesin ini Pasti hasil benangnya jadi keriting Oh iya, memutar mesin ini harus dengan kecepatan sedang Kalau terlalu kencang, benang pasti akan putus Terakhir, ikat benang-benang hasil mesin reling tadi Benang sutra ini siap dibuat menjadi kain dengan mesin tenun Harga benang sutra kualitas terbaik bisa mencapai 500 ribu rupiah per kilogramnya Lumayan mahal kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!